Jadi pertanyaan kami adalah, mengapa musik ini begitu pedik untuk diperdepankan? Tapi jika kaum wanita disandangkan dengan hal yang positif, maka positif dia. Seperti selama halnya, seperti radikalisme. Radikalisme jika disandangkan dengan hal yang negatif, maka negatif dia. Tapi jika radikalisme disandangkan dengan hal yang positif, maka positif dia. Seperti radikalisme, jika disandangkan dengan hal yang negatif, untuk mencapai kebenaran dalam studi filsafat, haruslah dicari hingga akar-akarnya. Ini negatif, namun jika positif, namun jika negatif, seperti di Indonesia, radikalisme ditempeli oleh seperti komunisme, maka akan negatif dia. Namun, pernyataan penyanggahan dari kelompok dua adalah, kita setiap... Atau berbentuk konstruktif dan destruktif. Radikalisme bermakna positif, atau jika dipagari oleh sikap toleransi atau sikap memaham. Menahan diri dalam bermasyarakat. Radikalisme negatif adalah pemahaman atau tindakan yang memiliki tujuan yang kuat. Untuk apa? Untuk terwujudnya perubahan secara cepat. Mempertahankan sesuatu dengan tujuannya, mempertahankan sesuatu dengan sangat baik. Bisa jadi diberangi penggunaan kekerasan agar bisa mencapai tujuannya. Secara umum, radikalisme adalah bentuk pemahaman. Demokrasi. Emosinya apa? Batasannya apa itu? Batasannya apa? Pentingnya demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi, pagi. Apa kabar 12.01? Luar biasa. 12.01 pintar, positif, kreatif. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dewan, Ibu, Guru, dan kepada Bapak T.U. Beserta jajaran staff dan karyawannya, dan kepada seluruh teman-teman kami yang kami banggakan. Kami dari Regu 2 membawa mosi tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi memberikan izin kepada warga negara untuk ikut serta baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kemudian daripada itu, Indonesia, negara kita tercinta merupakan salah satu negara demokratis terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Maka ada pun setelah itu, dapat kita ambil salah satu contoh demokrasi yaitu tentang pemilu. Pemilu adalah kegiatan yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Yang mana di dalam pemilu, semua kalangan masyarakat berhak menggunakan hak pilihnya untuk kemajuan negara dan kemajuan masyarakat bersama. Nah, kami juga satu pendapat dengan itu. Setahu saya di negara kita ini untuk demokrasi ini sudah berbeda pengertian. Yang tadinya demokrasi ini dijadikan sebagai kekuasaan di tangan rakyat, tetapi sekarang menurut saya kekuasaan di tangan rakyat itu sudah hilang, sudah pudar. Setahu saya kekuasaan itu sekarang sepenuhnya berada di tangan pemerintah. Jadi untuk demokrasi yang kalian argumentasikan menurut kami tidak benar. Terima kasih. Kuasanya berada di tangan pemerintah, tapi perlu anda ketahui bahwa sumbunnya juga berasal daripada masyarakat. Ada pun jika masyarakat kita tidak mengandung sistem demokrasi, maka jika terjadi perbedaan pendapat, maka dalam keadaan demikian, maka tidak ada pun satu pendapat pun yang boleh kita klaim paling benar dan tidak boleh juga menafikan pendapat yang lain. Jika masyarakat kita mengandung sistem demokrasi, maka rakyat Indonesia saling menghormati kerjasama memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, dan kebebasan berkompok. Ada pun dampak positif daripada demokrasi ini ialah kedaulatan di tangan rakyat. Walaupun pemerintahnya ada pada pemerintah, terwujud secara nyata melalui pemilu. Aspirasi rakyat bisa disampaikan. Rakyat memiliki hak bebas berpendapat. Rakyat bisa mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Pemilu menghasilkan pemimpin-pemimpin bangsa yang terbaik dan diharapkan mampu menjalankan keamanan yang mereka inginkan. Pemerintah Indonesia saling menghormati, berkerjasama, memiliki kebebasan berpendapat, kebebasan berpartisipasi, dan kebebasan berkelompok. Tujuan demokrasi untuk menetapkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur dengan konsep yang menetapkan kediaman, kejujuran, dan keadilan. Sekian dari kami. Kepedulian itu kami tidak setuju, dikarenakan tidak semua kehidupan kita ini bersosialisasi. Jadi kepedulian di sini menurut kami itu tidak terlalu penting. Dikarenakan, jika kita terlalu peduli terhadap sesama, dan timbal baliknya itu tidak ada, itu kita akan merasakan hal yang sangat tidak mengenakan. Menurut kami seperti itu. Jadi untuk kepedulian di sini, menurut kami itu betul-betul tidak terlalu penting. Dikarenakan kita hidup di sini itu hanya sebagai, tidak semuanya itu hidup dengan bersosialisasi. Tetapi banyak juga yang hidup dengan keadaan individu. Terima kasih. Kepedulian, apakah kita harus peduli kepada orang-orang yang melakukan kekerasan ataupun tindakan kekerasan kepada kita? Jika yang melakukan kekerasan kepada kita, perlukan kita peduli kepada dia. Sekian dari kami. Terima kasih. Memang di masyarakat ini semua tidak bersosialisasi. Memang tidak saling mempedulikan karena tidak semua di masyarakat ini bersosialisasi. Jadi, peduli ini bukan hanya untuk kita memperlakukan mereka kepada yang baik-baik. Misalkan bantu mereka ketika mereka kesusahan. Memberikan mereka makanan-makanan atau uang atau buah-buahan yang merasa baik mereka. Tetapi peduli ini bukan hanya sebegian. Karena keputin ini, ada halnya kita dengan berdoa kepada mereka. Misalkan adanya orang yang pernah musibah. Kita doakan kepada mereka agar diberikan oleh Allah SWT buatannya kesabaran. Marilah kita saling menghargai dalam acara ini agar dapat menambah wawasan kita. Kami selaku tim pro menyatakan dengan tegas penuh keyakinan sangat mendukung masi perdebatan kita kali ini. Perlu kita ketahui secara umum toleransi berasal dari bahasa latin yaitu tolerare yang memiliki arti sabar. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersikap toleran terhadap orang lain yang berbeda pendapat. Menurut para ahli, yaitu menurut Van Rich Heiler, mengartikan toleransi dengan cakupan yang lebih terfokus dalam bidang agama saja. Menurutnya, toleransi adalah sikap yang mengakui bahwa banyaknya agama yang ada di masyarakat adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Dengan demikian, setiap pengeluh agama harus diperlakukan dengan yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan terhadap sesama. Kita ketahui, di Indonesia itu memiliki banyak agama, diantaranya Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Kongucu. Dengan adanya toleransi, akan terciptanya hubungan harmonis antarumat beragama. Mencegah terjadinya perpecahan yang dapat berakibat perang dan meningkatkan perdamaian. Bahkan, toleransi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Nabi kita juga menghargai kaum kafir Quraiz pada masa itu. Selagi mereka tidak mengganggu umat Islam dan Nabi tidak memaksa mereka untuk mengikuti agama Islam. Bahkan, toleransi tertuang dalam Undang-Undang Masa 1945 pada pasal 29 ayat 2 yang berbunyi. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang. Memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Batas toleransi, yaitu ketika toleransi itu tidak mengganggu akidah kita. Seperti yang tertera dalam Quran Surah Al-Kahfirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadid. Yang berarti, untukmu agamaku dan untukmu agamamu dan untukpulah agamaku. Terlebih kita ketahui, setiap tahunnya itu ada umat Kristiani yang setiap tanggal 25 Desember memperingati hari Natal. Jika kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, maka terjadi konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tidak adanya toleransi di dalam masyarakat dan setiap orang menganggap agamanya itu jauh lebih baik. Terima kasih. Dengan pernyataan kalian, karena mengapa toleransi adalah perbedaan agama? Jadi bagaimana kalau misalnya orang asing atau kebudayaan asing, pakaian asing, agama asing masuk ke dalam Islam? Apakah itu baik? Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kami menolak yang namanya toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Karena kenapa? Karena hukum di agama itu berbeda-beda. Beda agama, beda hukum. Ya kan? Contoh, seperti agama Islam. Agama Islam ini menarang yang namanya mabuk-mabukan. Sedangkan agama yang lain, itu dihalalkan yang namanya hamad. Malah orang yang mabuk-mabukan dalam agama Islam ini disebutkan dengan maaf seperti anjing. Jika kita orang Islam melihat orang yang beragama lain itu mabuk-mabukan, apakah kita masih bisa menghargai anjing? Tentu tidak, ya kan? Oleh karena itu, kami tidak setuju yang namanya toleransi. Karena setiap agama itu berbeda-beda. Sekian. Saya menjawab pertanyaan dari kelompok lima. Toleransi itu bukan hanya ada satu atau dua, setelah dia kan? Tetapi toleransi terdiri dari toleransi beragama, budaya, politik, pergaulan sekolah, lingkungan, dan bermedia sosial. Jadi jika toleransi tidak ada di Indonesia, maka tidak ada yang namanya semboyan bineka tunggal ika. Karena bineka tunggal ika itu berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita tidak, walaupun orang lain masuk dengan dua pakaian, sumena-mena, kita tidak harus mengikuti gaya mereka, kita hanya menghargai saja. Ya sudah, oh berarti agama mereka seperti itu. Ya sudah, kita diam saja, ngapain kita urus orang lain, gitu. Ini dia bandingkan mayahnya. Jadi baiklah tidak ada bedanya, toleransi adalah menghargai, bukan mengikuti. Bahkan toleransi tertuang dalam, toleransi ada dalam surah Al-Kafirun ayat 6, Lakum binukum waliyadin, yang berarti untukku agamamu, dan untukkulah agamaku. Dan juga seperti yang dicantumkan hadis Nabi Dawud, barang siapa yang menyerupai suatu tahun, maka dia termasuk bagian tahun tersebut. Jadi kita tidak perlu mengikuti. Intinya adalah tidak perlu mengikuti, tapi hanya menghargai saja. Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada pembicaraan kedua, silakan pembicaraan ketiga. Salah paham ya jawabannya, salah langsung ya. Baiklah. Langsung. Turut, turut. Langsung tutup. Tutup. Baiklah, jadi dapat kita simpulkan bahwa toleransi itu berarti sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan terhadap sesama. Seperti yang kita ketahui di Indonesia itu memiliki banyak agama, diantaranya Islam, Kristen, Buddha, Hindu. Dengan adanya toleransi, akan terciptanya hubungan harmonis antarumat. Antarumat pura agama mencegah terjadinya perpecahan yang dapat berakibatkan sesuatu yang fatal dan meningkatkan berdamaihan. Baiklah, hanya ini saja dari kelompok kami. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.